Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Baiklah kawan-kawan, hari ini saya akan mengajarkan atau sharing tentang Cara membuat logo sederhana untuk persiapan bisnis kita Jadi pertama-tama silakan kawan-kawan ambil atau download logo dari grup kita di lain Kita bisa mengambil contoh logo dasar pada album grup kita Silakan masuk ke tekan note ini, icon note Kemudian cari di album Cari album logo Klik pada album logo Ambil contoh logo yang diinginkan Misal ini Kemudian download Kemudian download Pastikan sebelumnya kawan-kawan sudah menginstall aplikasi pitchart Contoh aplikasi pitchart seperti ini Kemudian setelah Anda install Klik dan buka aplikasi tersebut Kemudian untuk membuat logo Klik pada tanda plus di bawah tengah Kemudian pilih edit Di logo yang telah kita download tadi Kemudian untuk menambahkan teks atau tulisan Tekan logo teks yang berada di bawah kanan Ketikan nama bisnis Anda Misal Untung Sekali Database Untung sekali Misal untung sekali Kemudian tekan tanda centang Untuk mengubah jenis hurufnya Silahkan digeser jenis-jenis huruf berikut ini Kemudian pilih warna yang diinginkan Di tekan icon color Pilih warna yang diinginkan Misal warna merah Untuk menggeser tulisan tersebut Klik pada tulisan di bagian tengah Dan tahan Kemudian Arahkan ke tempat yang diinginkan Untuk memperbesar tulisan Klik dan tahan pada Tanda panah dua arah Di samping kanan bawah tulisan Seperti ini Kemudian geser Ke bawah untuk memperbesar Geser ke atas kembali Untuk memperkecil Nah Untuk Membengkokkan tulisan Mengikuti lingkaran logo di atas Kita bisa menggeser Icon-icon di bawah ini Kemudian pilih Icon T-band Untuk membangkokkan tulisan Geser pada Bar Band Yang berada Di atas Icon T-saddle Geser ke kiri Untuk membangkokkan ke arah atas Dan geser Ke kanan Untuk membangkokkan ke arah bawah Seperti ini Oke Jika sudah selesai Tekan Tanda centang Kita bengkokkan lagi sedikit Supaya lebih mantap Setelah itu Tekan Tanda centang Untuk menambahkan Teks kembali Tekan pada Icon text lagi Kemudian Ketik Kata berikutnya Misal Database Klik Tanda centang Pilih jenis huruf Warna Jika ingin memperbesar Dan menggeser Sama dengan tadi Jika ingin membengkokkan Tekan Dan klik Icon band Geser ke kanan Kemudian Sesuaikan Jika sudah selesai Tekan Tanda centang Setelah itu Untuk menyimpan Hasil Karya kita ini Tekan Tanda Panah kanan Yang berada Di atas Kemudian Tekan Icon Gallery Berwarna kuning Ini Sudah selesai Selanjutnya Tunggu Tutorial berikutnya Terima kasih Letak Dan